Contoh-contoh ringan saja. Kita sering di bulan Ramadan terjadi perdebatan. Terjadi perdebatan, orang sudah sholat witir, apakah boleh witir lagi? Kalau dia witir lagi, itu berarti ada hadisnya. Tidak ada witir dua kali dalam satu malam itu. Berarti satu gugur. Itu namanya babu naqtil witir. Kalau di dalam fikir itu. Nah satu lagi Nabi katakan, Ij'alu akhir sholatikum bil-layli witron. Jadikan akhir sholat kamu malam itu dengan witir. Wil-witir itu artinya satu rakaan. Maka karena perbedaan itu, di Masjidil Haram kalau sudah taraweh, menjelang witir banyak yang keluar. Banyak yang tidak mengikuti witir. Tidak mengikuti witir. Karena witir tidak boleh dua kali. Tapi kalau kita mazhab syafi'i, ikut saja. Tidak apa-apa. Nanti kalau memang mau sholat malam lagi, silakan. Di akhirnya tutup satu rakaan dengan witir. Jadi, ditakwilkanlah disini. Liman autaro. Liman lam yutir. Jadi siapa yang sudah witir, siapa yang belum witir. Sehingga hadis ini tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Nah, terjadilah perbedaan kalau dia memilih itu dalam arti menggunakan hadis itu secara tekstual. Kalau dia gunakan secara tekstual, tidak ada. Witir dua kali itu tidak ada. Kita sering temukan pencerama-pencerama kita di televisi itu. Bagaimana witirnya? Dia sudah witir, witir lagi. Tidak ada. Batal itu witir yang keduanya. Berarti dia menggunakan mazhab hambali. Ya, tidak perlu kita ributkan. Kalau ada ilmunya, senang-senang aja gitu. Ya, mau dua kali ahlan wasah ahlan. Nanti dia tambah tutup dengan satu rakaat witir itu. Sampai jumpa di video selanjutnya.